Intro Oke ini udah minggu kedua Serius mendalami lari Dan gue akhirnya memutuskan untuk invest Beli sepatu lari Ini adidas, gue dulu pernah pake sepatu lari Nike punya, karena itu menurut orang-orang Pada zamannya yang paling oke Tapi karena gue udah coba Nike, gue pengen coba brand lain Adidas, kenapa adidas? Karena menurut riset online yang gue lakukan Dan tanya-tanya temen yang masih aktif lari Adidas katanya cushionnya lebih empuk Dan lebih nyaman, oke lah kenapa gak kita coba So langsung aja unboxing Ini adalah adidas pure boost Seri city run Jadi adidas punya beberapa lini Untuk sepatu larinya, ada yang city run Dan ada yang long run itu yang buat maraton Sebenernya gue lebih suka yang long run Karena cushionnya lebih tebel dan lebih empuk Ini juga tetep empuk sih enak juga Cuma permasalahannya yang ini Harganya 1.800.000 Dan yang long run 3 juta Hampir dua kali lipatnya Dan 3 juta menurut gue terlalu mahal Buat sepatu lari So, gue pilih yang ini Langsung aja kita coba kali ya Terima kasih telah menonton! Oke, first impression dan review singkat tentang adidas pure boost Siri run ini Yang pertama comfort 4 out of 5 stars It's very comfortable Desainnya gue juga suka And then for like stride Gimana sih ngejelasinnya? Pokoknya kalau lo ngelangkah gitu Also very comfortable 4 and a half out of 5 stars Ini gak tau karena gue nya yang udah gak keep up Sama teknologi sepatu lari atau gimana But this thing is really really comfortable 10 out of 10 would buy again Selamat pagi sayang Selamat pagi Ada yang baru bangun Hai Raylo Hai Nenny Ikut Mami sama Daddy hari ini ya Pegi-pegi ya Ikut Mami Daddy kerja ya? Nennynya Raylo tiba-tiba harus pulang kemarin Ke kampungnya Karena suaminya sakit Jadi sekarang dia ikut Mami sama Dadinya keluar Buat kerja ya Gimana? Seru ya jangan-jangan keluar sama Mami Daddy ya? Hai Dila Halo Kak Apa kabar? Baik Sibuk nih kayaknya gue liat-liat nih Iya What's Good baru aja mengadakan reshuffle kabinet Jadi atas keputusan eksekutif Bida dari What's Good kita balikin lagi ke Kemang ya Dila Mantep ya Balik lagi ke Kandah Dila gue liat-liat Dila Balik ke habitat Kamu ngapain disini? Mau ngebar? Hmm? Kamu mau ngebar sayang? Alright Jadi di video hari ini Gue sama Bubu Akan handle beberapa bisnis Yang pertama adalah Kita mau Kena opening Restoran Iga Restoran Iganya ini yang buka partner kita Yang punya baso Haci Akang Kita show support Dateng kesana Pengen nyobain tempatnya juga Dan setelah selesai dari situ Lalu kita bakal lanjut ke What's Good Coffee Karawaci Untuk liat progresnya Ini dia tempat iganya Namanya Iga Kokojo Coba kasih liat menungkusnya sedikit say Kamu tau gak Kokojo artinya apa? Apa Kokojo artinya apa? Artinya tuh jagoan Oh gitu Jadi jagoan Ini iganya jagoan Hari ini Iga Kokojo udah buka Dia tempatnya di Kemang Selatan Deket loles Loles terusan dikit Yang ada Sike itu sebelah kanan Nah itu dia tempatnya Satu Ruko Dan mereka udah buka hari ini Cuma sih sebenernya ini Kita diajakin Diinsur nyobain sebagai Sebagai friend gitu Nasi input apa yang kurang Atau apanya segala macem Sekarang gue mau coba dulu Tapi kalau dari presentasi sih oke ya Dia ada 4 sambel Sambel dabu-dabu Sambel matah Sambel bawang Sama Banyak sih berbagai macem sambelnya disini Dan ada keremesnya juga nih nasinya cuy Oh wow Jadi ini ronde kedua gue mau makan Betis kambing Atau bahasa kerennya Lambshank Gue dari tadi makan pake tanganan Sampai belepotan gitu ya Cuma emang kebodohan gue aja Ternyata dari tadi tuh di dalam emu udah dikasih ini Sampai tangan plastik Jadi ala-ala Apa Cheese chicken korean gitu loh Dan so far sambel favorit gue itu Dabu-dabunya cuy Ini Gawat sih Danger bro Enak Enak banget Nah lo mau disini aja Amat Kang Dandy Dadah Dadah Gak ikut ya Nah jadi ini Kang Dandy Yang Basu Aciakang Sebenernya dia di belakang layar Cuma kemarin ada yang komen Bang lo kan main sama Kang Dandy Yang Basu Aciakang tuh Dia yang apa Saos Billionaire Boys Yang berapa puluh juta itu Ngebit Nah jadi mungkin nanti gue mau bikin espresso talk sama Kang Dandy Seputaran bisnis ya Ya boleh ayo Tapi kuat kopi gitu kan Empat shot Enggak sih saya gak ngopi Alalah aja Alah aja Ya udah kalo gitu Halo say bye bye Sukses Kang Dandy Liga bakar pokojo Main aja ke Mang Selatan 8 nomor 51B Nah Mampir Mampirkan helak Akhirnya sampe juga di What's Good Karawaci Agenda hari ini kita mau kalibrasi mesin Sebenernya hari ini training Dan udah harus ngedatengin 3 orang Yaitu headbarnya Kiki ini Dan sebenernya ada 2 orang lagi Yang satu izin karena orang tuanya sakit Yang satu lagi cewek hilang kasus Ini gue suka gemes nih yang kayak gini-gini Tapi gapapa Yang ada aja dulu Kita persiapin sebaik-baiknya Yang penting sekarang mesin udah berfungsi dengan baik Dan gue bisa ngerasain kopi bikinan Simonelli Nah ini dia Bikinan sekawan cuy Enak banget Seka Seka panggilannya sekawan Seka panggilannya Emang kalo bikin coffee shop Dan espresso base Jangan pelit di mesin Yang lainnya boleh Mesin jangan Ini ceritanya Latte Art nih ya Iya itu Parista championship gak ada apa-apa Gak ada apa-apanya nih ya Gak ada yang bisa bikin biji kecabah Ini temanya apa nih Itu Back to Nature Back to Nature ya Temanya Back to Nature Ini gambar apa nih prio Halo Pramuka Iya juga Iya juga logo Pramuka cuy Prio keren Back to Nature ya Title Pramuka Itu mengingatkan saya kepada kampung halaman saya Dimana saya itu makan serotok ya Itu kecambah tuh Biji toge Oke kita bisa lihat disini Ini hasil buatan prio Barista yang katanya udah lama Ini buatan Piki Keren ya buatan lu ya Piki Mantap Pramuka 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 Versus Kanada Versus Kanada Bukan itu ya Bukan bubu Tapi kita Yuh Keplese Tunggu keplese Nih prio Mohon maaf nih ya Mohon maaf nih Lu bisa lihat sendiri kan ya Ini gokil nih Jadi ini daun Pramuka Versus Kanada Kalo kata bubu Emang gak salah lu ngetraining dia ya Gue gak salah Lu kasih dia latihan sekali dua kali Lalu jadi nih Jadi begini Gue itu mengajarkan orang itu lebih pintar Gue down to earth Oh lu down to earth Jadi lu pura-pura aja ya Sebenernya ya Kasipur 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 aja Karifan lokal ya Kenapa? Karifan lokal Dia karifan lokal Harus Lokal pride Lokal pride Dan kita udah sampe di spot favorit gue Di What's Good Karawaci ini Halaman belakangnya Udah jadi bangku levels Dan rumput sintetiknya udah terpasang Lampu-lampu outdoornya juga udah jadi Disini suasananya mendukung banget cuy Wih gila nih Ini udah ada tikernya ya pik ya Camping nih kita pik disini pik Piknik pak Piknik 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 Kok camping sih Camping ada tenda Eh boleh tuh Boleh tuh Taruh tenda disini Boleh Buat challenge 48 jam di What's Good Dapet hadiah Semaranya bikinnya boleh tuh pak Kalau ada mau Iya iya bener-bener Dan ini table-nya Asik Table-nya udah ada sebenernya Cuma kita permasalahannya Kaki-kakinya tuh belum Ada bautnya nih Nah jadi ini Kurang lebih penampakannya Nanti setelah ada meja Halo Bos komplain nih Kenapa mejanya belum ada baut Marahin bos Marahin bos Oh tetep dilap dulu mejanya Kurang rapi ya bos mejanya ya Iya Kurang rapi mejanya Marahin bos Marahin bos Tuh Sampe lepas satu Balik lagi Ya gitulah Jadi kakinya belum lengkap Tapi tinggal itu doang sih Masih dengan dua workout sehari Pagi lari Malam crossfitan Tadi itu workout crossfit klasik Namanya Isabel 30 snatches Bener-bener snatch doang Satu gerakan 30 reps Deadly Effective Dan deh pokoknya Mantep banget tuh workout Dan ternyata masih banyak banget Yang nanyain pertanyaan sama gue Kayak bang Gimana caranya ngecilin perut Paha Pantat Di bawah tetep mengan Di bawah tete lah Dan segala macemnya itu Sebenernya jawabannya cuma satu men Cardio Dan kurangin makan Itu aja sih doang Gak ada obatnya lagi Karena gak ada Lu bisa cuma ngecilin ini doang Atau ngecilin itu Kalau ngegedein bisa Lu mau ngegedein tangan kanan lu doang Yang kiri gak mau gede juga bisa Tapi kalau ngurusin Itu udah satu paket cuy Emang Emang kodratnya begitu Jadi tips gue adalah Lu minimal kardio 30 menit setiap hari Lari jogging Jalan kaki Bebas terserah lu Dan yang kedua Lu kontrol makan lu Kalau lu menurut lu Makan lu udah sedikit Lu tau dari mana Lu harus dokumentasiin cuy Minimal lu foto makanan lu Abis itu lu liat tuh Sehari lu makan apa aja Kalau misalnya berat badan lu Besoknya gak turun Berarti dari yang lu foto itu Harus ada yang dikurangin Sesimpelnya sih kayak gitu Kalau mau jawaban lebih lanjutnya Itu beda-beda setiap orang Dan lu DM gue aja Nanti itu kita diskusikan lah So ya itu aja vlog hari ini Jangan lupa What's good coffee Karawaci Buka hari Jumat tanggal 30 Ada 100 kopi abang-abangan gratis Ini alamatnya With that being said That's it for today's video Thank you for watching And I'll see you in the next one Peace Moong ngapain Rano diapain Rano siap-siap Samperin mami Satu Dua Tiga Sekarang Kecek banget Kok dia malah biasa aja Satu Satu 1, 2, 3, 4 Yaaay Hahaha Takutin, kan Kayaknya semen Lagi, lagi, sekali lagi Mami ngevlognya gak bener nih Kameranya kemana Jangan berdiri, nak Satu, dua, tiga Udah, udah, udah Udah, 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 udah Sekarang dia yang masuk tandis ya Coba sekarang sebelah sana Satu, dua Hiiii Asik Hahaha Hahaha Haji Krylohawk